Ya jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa wanita lah yang mendahului sebelum kemerdekaan ketua bergerak kongres di Yogyakarta, kemudian para pemuda juga melakukan berbagai kegiatan-kegiatan sampai sumpah pemuda, kemudian juga para pahlawan yang mendahului kita yang sebelumnya mendahului kita dengan kegiatan-kegiatan memegang senjata fisik, tetapi banyak yang juga melakukan dengan mental, kemudian juga dengan di bawah meja atau melakukan berbagai pemikiran-pemikiran perjuangan untuk kemerdekaan nanti. Jadi di situ kita sekarang menghadapi masalah lain, kita sudah mengisi kemerdekaan yang sudah kita perjuangkan selama ini. Kita harus bisa memikirkan apa sebetulnya yang ketinggalan negara kita ini, karena dunia ini sudah berubah cepat sekali. Dunia ini melakukan perubahan-perubahan pendidikan anak-anak muda yang sudah begitu majunya menciptakan berbagai macam ilmu-ilmu teknologi yang berkembang terus, berubah terus, dan menciptakan hal-hal yang baru yang terus tanpa kenal berhenti. Inilah yang justru merupakan satu tantangan bagi kita Indonesia. Indonesia menghadapi negara dunia yang global, yang mau tidak mau kita harus berkembang, kita harus maju, kita harus secara konsisten berjuang, meskipun perjuangannya tidak dengan senjata, tapi kita berjuangannya dengan pikiran. Pikiran bagaimana kita memajukan bangsa kita, dengan mengajar, dengan mendidik, dengan bersekolah bagi anak-anak yang generasi muda, dengan juga mengembangkan budaya kita, dengan juga berpolitik yang baik, berpolitik yang jujur bagi bangsa negara, laki-laki perempuan tanpa beda, tanpa sesuai undang-undang, tidak ada perbedaan antara posisi atau kedudukan, dan itu sudah berlaku juga di Indonesia, sudah banyak sekali menteri-menteri yang wanita, juga ada pernah kita memiliki juga presiden wanita, dan itu karena ini hari ibu, jadi kita perjuangannya tidak seperti hari ibu di Mother's Day di luar negeri, itu artinya thank you mother, jadi untuk ibunya, mengingat ibunya, tetapi kalau di Indonesia adalah mengingat perjuangan wanita, yang harus diteruskan, dan tanggal 22 Desember ini, kita sudah mulai melakukan peringatan-peringatan di berbagai kelompok, di daerah, di mana-mana, untuk juga melakukan kegiatan-kegiatan yang membangun, artinya, karena situasi kondisi sekarang ini, kita sudah akan merubah segala hal yang perlu dilakukan perbaikan, apa yang kita masih ketinggalan sekarang, kita masih banyak yang kita ketinggalan, yang akan dirubah oleh pemerintah sekarang, ya yang tentu saja kita semua mengharapkan, apa yang dijanjikan, dan apa yang akan dilakukan perubahan-perubahan ini, bisa ikut dinikmati oleh masyarakat seluruhnya, dari atas, menengah, sampai ke bawah, hal-hal yang sekarang mau ditingkatkan pendidikan, terutama banyak ketinggalan bagi wanita, dan juga dari masyarakat kecil, dan juga mengenai kesehatan, ibu-ibu bersalin, melahirkan, anak-anak yang kurang gisi, dan juga pendidikan segala macam pengetahuan ilmu-ilmu, tapi kita tidak boleh melupakan pendidikan kebudayaan kita, sebab kita punya budaya luhur yang tidak boleh kita lupakan, budi pekerti tidak diajarkan di sekolah-sekolah, ini harus dimulai, tata kerama bangsa Indonesia, beda dengan tata kerama etiket dari bangsa lain, kemudian kita memiliki bahasa yang bagus, kita berbahasa yang baik, dan kita juga punya berbagai kreasi-kreasi yang kita miliki, kita punya batik, kita punya kreasi ukir-ukiran yang indah, dari rumah-rumah, dari berbagai furniture yang kita miliki, dan kita banyak sekali sastra, ahli-ahli, pahlawan-pahlawan kita itu, tidak hanya pahlawan yang kita hargai karena dia berjuang, tetapi juga yang mendidik anak-anaknya dengan baik. Terima kasih telah menonton!